Nah teman-teman, salah satu kuliner mantap di PD di bulan Ramadhan adalah Ade Ia Lebe. Penasaran kan gimana cara buat Ade Ia Lebe? Yuk, intip dapur kuliner Ramadhan bersama Kim Tan Pia. Salah satu kuliner yang paling menarik sebagai penganan berbuka puasa di PD pada bulan Ramadhan adalah kue Ade Ia Lebe. Cemilan ini sudah menjadi tren bagi penjajah makanan menu berbuka puasa di seantero pasar di PD. Bahkan makanan selembut sutra ini sudah terkenal sampai ke manca negara. Bukan tak mungkin cemilan yang satu ini hanya terdapat di Aceh saja, dari seluruh provinsi di Indonesia. Tak sembarangan dibuat, cemilan Ade Ia Lebe ini mesti dibutuhkan pemantapan dalam prosesnya, seperti penggilingan tepung yang mesti dilakukan dengan jengki sebagai alat penumpuk, serta penyaringannya yang sangat halus. Selain itu, kue yang dibuat dari tepung beras ini diperlukan adonan yang pas agar tidak kerang. Selain itu, pembakarannya pun harus dilakukan dengan api yang sesuai dari kulit atau serabut buah kelapa. Begitu pula dengan acuan yang mesti dituang dalam belanga tanah, kalau tidak demikian, maka kue ini tak akan sesuai selera. Dibutuhkan kelembutan dalam pembuatan merupakan hal utama, karena kue ini memang sangat lembut di antara cemilan kue tepung lainnya. Sementara itu, menurut Kak Mulia, di Aceh kue Ade hanya ada di sebuah desa pasi Ia Lebe, dan tidak terdapat di daerah lain. Selain prosesnya yang rumit, Ade Ia Lebe memang tampil dengan tekstur dan rasa yang berbeda. Selengkapnya, untuk lebih terasa dan familiar dengan cemilian yang satu ini, Anda mudah mendapatkannya di pasar-pasar terdekat di kota Sigli dengan harga yang relatif murah, seperti di Kembang Tanjong, Bernun, Simpang Tiga, dan juga di sekitarnya. Dari Pidi Pante Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!